Intro Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah kali ini saya dapet kabar gembira Tadi si Albi tuh ngabarin saya bahwa ada telur yang menetas guys Telurnya telur apa? Pastinya kalian tau kalau iya bener banget telur serata guys Nah kira-kira telur mana yang menetas? Langsung aja yuk kita cek di mesin inkubator Sekalian kita cek telur-telur yang lain kira-kira kapan menetasnya lagi yuk Langsung aja yuk kita cek si telur-telurnya ini guys Nah kita harus buka dulu Ini si telur mesinnya terlalu padat banget guys Karena tadinya kan satu mesin ini cuma ada 4 box Tapi ini kita isi 6 box Karena mau gak mau kita isiin 6 box Disini cuma ada 1 mesin Sedangkan kan kalau di rumah kan ada 2 mesin tuh Jadinya yang ada di rumah semua dimasukin kesini Jadinya total 6 box disini jadi sempit banget Susah buat dikeluar-keluarin ataupun susah buat digerak-gerakin Buat dicek apalagi kan itu susah Jadi yaudah kita pasrah aja Tapi sesekali masih bisa kok dicek walaupun agak susah Langsung aja kita cek yang pertama ini sih udah pasti menetas nih Ini telur pertama nih yang keluar pada tanggal 11, 12, 2021 Eh 2020 guys bukan 2021 Nah kita cek yang ini dulu nih Yang tanggal 6 bulan 1 Ini tanggal 6 bulan 1 nih kita coba cek Nah tuh kan jadi susah banget kan Ngeluarin ini susah banget guys disini tuh Nah ini kita cek kondisinya Karena kan waktu itu kan kita bawanya pake mobil pickup Jadi keguncang-guncang dan lain-lain Oh ini masih bagus nih tuh Liatan gurat darahnya tuh kalian liat Tuh masih ada gurat darahnya masih bagus Yang ini juga nih Bagus tuh Ada gurat darahnya Nah terus ke telur selanjutnya nih Tuh gurat darahnya bagus aman Terus telur selanjutnya yang sebelah sini Kita cek oh ini gurat darahnya bagus tuh keliatan aman Nah terus yang ini nih Tuh ini aman Biasanya kalau udah ada beberapa telur yang aman Kesananya yang lain aman Ini sih udah sebagian besar aman Oke Aduh sampe lupa Buka jaket guys Karena tadi saya baru sampe dari rumah si bos Buka jaket dulu Karena gerah banget guys Oke kita Masukin lagi Karena saking bersemangatnya Akhirnya lupa Sampai buka jaket Oke Ini kita masukin lagi Masukin aja keras banget Karena ini tuh terlalu numpuk-numpuk Seharusnya gak boleh sih kayak gini Sebenernya boleh aja Tapi kurang enak aja Kedika mau dicek-cek telurnya Nah ini Kita coba keluarin lagi yang ini Sama nih tanggal 6 bulan 1 2021 Ini telur yang selanjutnya Tuh Oh ini bagus Ini juga bagus Ada urat darahnya Mungkin kalau dari kamera kurang kelihatan Tapi Saya disini bisa ngeliat jelas guys Tuh ada gurat darahnya Oke ini juga bagus Oke bagus Oke bagus Sip Aman Ini sebagian besar aman guys Insyaallah Bakalan menetas juga Wah ini rasmi sih Ibet banget Karena terlalu mentok banget Nah ini Telur yang Keluar pada tanggal 2 Bulan 2 2021 Nah kan Kira ngikutkan yang apanya kan Nah ini kita cek Oh ini satu nih Gak ada urat darahnya nih guys Tuh Oh ini juga Ini Oh ini ada Aman Ini ada Ini bagus Kelihatan Nah ini Kelihatan bagus Ada Yang ini ada Aman Yang ini ada Yang ini ada Yang ini ada Nah ini karena bentuknya Agak aneh sih Jadi gak ada nih Gak ada urat darahnya Gak apa-apa Satu Invertil nih guys Kemungkinan yang satu ini Invertil gak apa-apa Kita taruh aja Tetap di mesinnya Kali aja gitu kan Ada keajaiban Nah terus Yang selanjutnya Ini kita cek juga nih Nah ini bagus Tuh keliatan kan Tuh Ada urat darahnya Ada urat darahnya Nah yang ini juga tuh Kelihatan ada urat darahnya Nah terus ini tuh Kelihatan ada urat darahnya Bagus Ini juga ada Oke ini ada Aman Ini aman Ini aman Oke ini aman Sip Semuanya aman Kecuali tadi Satu tuh Saya ngeri Gegeser sih Pas masukin Si boxnya ini Karena ini Dempet-dempet banget guys Kita liatin lagi Tanda X nya Harus ada di atas Posisinya Oke ini box sudah aman Yang Satu Dua Tiga Empat Ini aman Cuma satu Tadi Gak ada urat darahnya Gak apa-apa Terus kita cek yang ini nih guys Yang pada menetas nih guys Kita liat dulu Ada beberapa yang menetas nih Nah yang box paling atas Ini ada satu Satu Butir telur nih Yang menetas nih guys Tuh Ini udah keliatan palanya nih Nah nih Kalian liat tuh Ada palanya tuh Nah Palanya ngintip kayak gitu Ini kita Kupas sedikit Nah ini kita bantu Keluarin dia Nah Tuh Kepalanya udah keluar Nah tuh Bergerak guys Ini alhamdulillah aman Nah Kita bantu aja Sedikit-sedikit Apasin Wah ada kulitnya Masih ngikut guys Waduh ini sih Belum keluar semua Tapi Kepalanya udah keluar tuh Gak apa-apa Sip Kita lanjut lagi Ke rak yang berikutnya Tapi kita liat Temen-temen yang lain Oh ini aman Bagus Nah kalau aman Gak keliatan guys Kalau misalnya udah mau menetas-menetas gitu Warnanya jadi gelap Karena kan ketutupan sama cangkangnya kan Aman sih Nah Sip Semua juga Nah jadinya gelap Bagus Kemungkinan pada menetas nih guys Nah ini satu yang udah kecek Terus yang rak nomor dua nih Oke Nah ini ada beberapa nih yang menetas nih guys Ini ngeri banget sih Asli Nah ini kita cek Ini aman Yang sebelah sini aman Nah ini udah menetas nih Tuh menetasnya udah besar Kepalanya Nah ini kayaknya kepalanya nih guys Tuh masih ada lendirnya tuh Tuh ini udah meletas Kita lihat Oh ini nih bagian kepalanya nih Tuh Kepalanya Nah tuh guys Kepalanya guys Tuh Terus yang ini nih udah menetas banget nih Yang ini juga udah menetas Yang ini udah keluar juga Ini kepalanya nih Kita langsung puter aja Nah ini nih Jadi yang udah keluar Yang udah menetas itu ada Satu Dua Tiga Empat Ada lima Ada lima butir telur Jadi kita harus siapin Tempat ataupun wadah Buat Pindahin dia Dari mesin penetas Ke Mesin penghangat guys Yaudah yuk Kita siapin dulu Karena ini gak ada persiapan sama sekali Jadi saya mau beli wadahnya dulu Buat Pindahin si anakan ini Ke Wadah Penghangatnya nanti Yaudah ya Saya mau cari wadahnya dulu Sekarang waktunya Cari Penghangatannya Buat Taruh anak-anaknya itu Di wadah Ini ada toko plastik sih Tapi bukan di situ Jujuan Nah hujan banget guys Ini guys Intinya cuma kimis doang Ayo Lupa lagi Jadi guys Karena gak ada prepare Gak ada persiapan Sebelumnya Kira kayak gini nih Hujan-hujan juga Ayo aja Digas Karena kalau Dibiarin gitu aja Anakan itu Gak akan Ketolong guys Bukan gak akan ketolong sih ya Ketolong sih ketolong Tapi hasilnya gak maksimal Nanti Ini kita belok sini Oke saya mau lanjut Cari wadahnya dulu ya guys Akhirnya sampai guys Kita langsung Eksekusi sih telur-telurnya Oke guys Oke guys Nah kita sudah beli Ini nih Wadah untuk menaruh si telurnya guys Ini yang satu Wadahnya ini Pakai wadah yang kecil Harganya cuma 20 ribuan Yang satu Pakai wadah agak besar Harganya 28 ribu nih guys Nah kita Pakai yang kecil ini aja nih Kita bongkar dulu Nanti kalau misalnya udah agak gedean Baru pakai wadah ini Karena Saya pernah lihat beberapa video temen-temen Yang sudah berhasil Menetaskan seluruh kakak Itu pakai wadah kayak gini guys Buat misalkan si anakannya Tapi saya masih penasaran sih Saya pengen konsultasi dulu Sama Om David Kira-kira Si Sulukata ini harus saya apain Karena saya masih awam banget Tentang si anakan Sulukata ini guys Yaudah sebentar ya Saya mau konsultasi dulu Sama Om David Gimana penanganan Yang benar Buat anakan Sulukata Sebentar ya guys Saya mau konsultasi dulu Nah guys Kata Om David Om David Sulukata Farm Itu katanya Anakan itu gak boleh dikelupas guys Yang udah keluar kakinya Itu gak boleh dikelupas Karena apa Disitu masih ada Sel-sel yang menempel katanya Kalau misalnya dikelupas Itu beresiko Keluar darah Ataupun nantinya malah infeksi Untungnya saya tanya Om David dulu Kalau enggak Aduh gawat banget Anakan Sulukata yang baru menekas ini Bisa jadi mati Karena kesalahan saya Nah Kita lihat lagi Disini anakannya ini Ntar lu Sumpit banget guys Nah ini kita buka dulu nih Nah Jadi Anakan yang kayak gini nih Ini kan udah keluar nih Walaupun si kakinya doang Tapi kepalanya belum Dan badannya belum Itu kata Om David Gak boleh dikeluarin Ataupun gak boleh dikupas cangkangnya Tadi saya kupas sedikit guys Si cangkangnya ini Dan itu untungnya Gak saya kupas semua Alhamdulillahnya ya Gak saya kupas semua Udah gak apa-apa Yang ini Cuma menetas satu Saya biarin dulu Kita lihat yang bawah guys Apa udah keluar dari cangkangnya Atau belum Nah ini kita keluarin Oke Biar gak repot Kita keluarin aja kali ya Dari mesin penetasnya Ngeri banget asli Ngerinya tuh Bergeser si telurnya Ini kita taruh sini aja dulu Oke Lalu kita beresin Si mesin penetasnya Supaya Rapih Nah ini kita tutup Nah guys Ternyata Anakan yang tadi Ada beberapa yang belum keluar banget Dari cangkangnya Ini kalian lihat nih Ini udah keluar nih guys Udah keluar semua dari cangkangnya nih Beberapa ya Ini masih belum Tadi sih ada 5 Kan tadi 1 di atas Nah ini Ternyata ada yang 1 lagi nih Udah mau keluar nih Udah kepalanya tuh guys Tuh keluar Udah kakinya keluar Nah kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 Jadi semua totalnya ada 6 Sama yang di atas 1 guys tadi Nah ini yang udah keluar kayak gini Baru boleh dipindahin guys Nah Ini udah keluar nih Nah ini di bawah ini ada yang namanya ek yok Nah guys Ek yok ini adalah cadangan makanan terakhir Si kura-kura surkata nih guys Ketika dia menetas Ini dia punya cadangan makanan nih guys Nih Si benjolan ini Nanti katanya Makin lama-kelamaan Dia makin mengecil Dan menipis Dan akhirnya Hilang guys Nah ini kita Kalau bisa sih Dikluarin Nah Perlitnya Nah terus kita siapin wadah Nah saya gak tau juga sih Apa kata om David itu Kalau misalkan udah kayak gini Apa boleh dilepas cangkangnya Atau enggak Tapi sih Kita nyari aman aja ya Kita gak lepas si cangkangnya ini Kita biarin aja Terus kita siapin wadahnya nih Nah ini guys wadahnya nih Ini tutupnya banyak banget nih Kita gak pake tutupnya Kita cuma pake mangkoknya guys Nah si mangkoknya ini Kita pake Caranya itu Adalah Si mangkok cuma dilapisin Sama tisu guys Nah pake tisu kayak gini Terus ditaro kayak gini Nah cukup kayak gini aja Terus si sulkatanya Anakan sulkatanya Ditaro kayak gini aja tuh Ini saya mau kupas ininya Si cangkang atasnya Saya ngeri Karena Tadi kata om David Jangan diapapain dulu Kalau dia belum keluar total Kalau dia udah keluar total Baru Kata dia Tapi Ya Udahlah kita biarin aja ya Gak apa-apa Nah tadi juga saya nanya Sama om David Yang model kayak gini nih guys Ini kan udah hampir mau keluar kan Tuh Ini udah hampir mau keluar Tapi kata om David Kayaknya gitu tuh yang nyangkut-nyangkut nih Ini yang ditakutkan mungkin ya Takutnya malah ketika dicabut Berdarah dan infeksi guys Nah ini kita lihat Ini ada placenta yang nyangkut sih Ini gak tau placenta gak tau apa ya Pokoknya kayak ada Cairan gitu nyangkut Di cangkang guys Aduh ini lengket banget lagi Ah sip copot Oke tuh ekioknya gede banget guys Nah ini kita bersihin pelan-pelan Aduh ini sih asli Ngeri banget guys Karena ini pengalaman pertama Buat Nanganin anakan sisul kata ini Ini perlitnya pada nempel-nempel lagi Oke Kita bersihin pelan-pelan Tadi sih om David bilang Gak usah dibersihin juga gak apa-apa Tapi kita bersihin aja pelan-pelan Kalau misalkan sekiranya perlitnya nempel banget Itu gak saya cabut Nah ini perlitnya gak pada nempel Oke tuh ekioknya Uh gede banget guys Tuh ini sih ngeri saya sih Tapi mau gimana pun Harus ditangani guys Ini tempat yang kedua Nah wadahnya Kayak tadi guys Ditaruhin tisu Terus baru sih Kura-kura sulkatanya Ditaruh kayak gini guys Tuh Uh kan lucu banget kan Ini sih motifnya Hitam banget ya Si garis-garisnya ini Hitam banget guys Bagus cakep Oke kalau udah kayak gini Tinggal ditaruh Terus kita lihat lagi guys Yang disini Aduh ini sih Kita coba angkat dulu aja kali ya Nah ini sampah-sampahnya ini kita buang dulu Biar gak ngeganggu Surkata yang lain Nah terus yang ini kita coba lihat Ini sih udah hampir mau keluar guys Tuh Tapi ini mau saya buka Saya takut Tuh Ini udah mau keluar Tapi kayaknya gak usah Saya buka dulu deh Karena ini masih banyak yang lengket-lengketnya tuh guys Sampai dia keluar sendiri aja Tapi memang motifnya sama nih Hitam-hitam semua nih garisnya nih Oke gak apa-apa deh Kita taruh aja Terus yang selanjutnya kita lihat juga nih guys Ini sih kakinya udah mulai keluar Tuh Ini kakinya udah mulai keluar Ini kepalanya nih adanya disini nih Tuh Bergerakan kakinya kan Tuh Oke ini kayaknya masih lumayan lama nih Kalau kita tungguin lama banget Biarin aja kita taruh lagi aja Terus kita lihat Nah yang ini Yang ini nih udah keluar juga tuh guys Tuh kepalanya Tapi belum keluar badannya semua Tuh kepalanya keluar-keluar kan lucu banget kan Tuh Ini sih lucu banget asli Kepalanya keluar Tuh Tapi badannya masih ada di dalam guys Jadi kayak punya telur berkepala gitu Ini sih warnanya sih agak kehijauan gitu guys Saya sih baru pertama kali nih guys Nanganin anak kansul kata kayak gini nih guys Dan ini ternyata lucu banget Oke Yang ini karena udah menetas Tapi belum kebuka semua Saya biarin aja Sampai dia keluar lagi Nah tinggal tunggu nih temen-temen yang lainnya nih Sampai menetas juga Oke deh guys Karena yang memungkinkan untuk keluar Dan sudah menetas hanya dua ekor aja Nih dua kayak gini doang nih Dua ekor Tuh Yang satu juga belum keluar dari cangkangnya Yang satu udah keluar cangkangnya Tapi belum bisa ngapa-ngapain Yaudah gak apa-apa Kita bawa aja ke rumah Karena ini bukan di rumah saya guys Saya tetap naruh mesin ini Di rumah orang tua Nah kenapa saya taruh disini Karena waktu itu kebanjiran Akhirnya mati lampu Dan mati lampu lama Akhirnya saya bawa kesini Untung aja ini anak-anak tetap selamat Bisa menetas guys Dan ini adalah penetasan telur Yang pertama nih Ini anak-an pertama Ini anak-an kedua yang sudah menetas Ini keluarnya itu Ataupun bertelurnya itu Indukan pada tanggal 11 Bulan 12 2020 guys Oke Mungkin sedikit informasi doang Yang saya bisa berikan ke teman-teman semua Tentang si anak kansul kata ini Mudah-mudahan bermanfaat Buat teman-teman semua di rumah Jangan lupa di like dan di share Kalau misalnya kalian suka dengan konten ini Dan wajah banget untuk kalian subscribe channel Dunia Satwa Supaya kita lebih semangat lagi Mau buat konten-konten yang lebih seru tentunya Untuk teman-teman semua di rumah Oke Saya dan anak-anak selamat ini Mohon pamit Sampai jumpa di konten berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax